Audionya ini selalu ada sound time, kita mau menggunakan speaker khusus buat Toyota Untuk kabel kita gak muluk-muluk, tapi kita gunakan kabel yang tahan lama, speaker yang dirancang untuk OEM look Hai I'm Ejing Gang, kembali lagi dengan channel Youtube Chas Audio Yang membahas seputar otomotif dan audio mobil Kita kali ini mau bahas pemasangan audio dan peredam pintu, ini di mobil Fortuner Nah peredamnya nanti mau menggunakan bahan yang sangat bagus, yang lagi laris manis Nah mereknya nanti saya mau kasih lihat Tapi audionya ini selalu ada sound time Yang pasti prosesornya menggunakan sound time, sound time lagi, sound time lagi Dan juga under seat subwoofer, ini dia nih Nah kalau saya jelasin satu per satu, ini kan banyak nih barangnya yang dipasang Prosesor, under seat subwoofer, dua speaker depan belakang Biar gak kebanyakan kita ngomong, langsung aja kita kepoin pengerjaannya nih Kita langsung aja kepoin ke mobilnya, jadi beberapa tim sedang mulai pengerjaan Pertama adalah pemasangan peredam, jadi peredamnya 4 pintu sekalian penggantian speaker Nah untuk speaker yang di bagian pintu tengah, kita mau menggunakan speaker khusus buat Toyota Ini dari Domination serinya adalah CX165TO atau Toyota Nah bentuk dalamnya nih udah dibikin dudukannya semua udah model pas banget ya Bisa dibilang PNP, karena baut-bautnya semua titiknya sudah disiapkan dan sudah ada cover pelindungnya Jadi kalau yang depan split dengan tweeter yang dipisah Yang untuk belakang ini tweeternya sudah di tengah, jadi coax atau coaxial Nah kita kepoin peredamnya dulu nih Ini di bagian dalam, lapis pertama yang sedang dipasang Tentunya juga dipres ya, agar lemnya benar-benar rekat, bekerja dengan baik Setelah lapis dalam, baru lapis kedua Nah peredam yang digunakan ini adalah ESP Amazing Soundproof Nih bahannya nih Nah ini bahan yang dipakai ESP Ukurannya 2,2 mili tapi murni ya Bukan 2,2, 1,8 gitu Bukan, ini beneran 2,2 serta lapisan aluminiumnya 0,1 mili Bukan 0,8 ya, 0,1 Jadi ideal banget Ini peredam sangat penting Karena mempengaruhi kinerja midbus makin naik Bisa sampai 30% Dan walaupun hanya masang 4 pintu Sudah menurunkan kebisingan yang ditimbulkan dari luar Setelah layer 1 dan 2 Ini ada layer ketiga nih Dipasangnya disini ya, dibaliknya tuh Ini yang disebut peredam komakustik Nah kemarin ada yang nanya tuh Kalau komakustik butuh di roll enggak katanya Ini enggak butuh di roll Karena lemnya sudah rekat banget Jadi pemasangannya tinggal ditempel ya ditekan aja Jadi enggak perlu di roll Ini akan dipasang ke 4 pintunya juga Pokoknya ikuti terus dan kita lihat ke pemasangan yang lain Nah kita grecokin juga nih yang kerja di bagian depan Jadi sedang dipasang kabel Untuk kabel kita enggak muluk-muluk Tapi kita gunakan kabel yang tahan lama Yaitu kita gunakan kabel yang tergolong murah Kalau bicara per meter itu sekitar 40 ribuan Untuk kabel speaker Dari critical mesh Nah ini kabelnya ukurannya bulat Ini dia nih Yang kita pakai nih Ukuran kabelnya seperti ini Jadi ada pelindung aluminiumnya Lalu ada penguat benang wallnya Karena standar di mobil itu beda dengan yang dipakai di rumah Ini kabel yang kita pakai Nah untuk speakernya Nanti menggunakan German Maestro Jadi jenisnya speaker yang dirancang untuk OEM look Jadi split ya Twitternya nanti di sini Dan mid-bassnya tentunya di depan Kalau belakang berarti udah kita bahas Prosesor akan dipasang di bawah bangku sebelah kanan Dan subwoofer akan dipasang di bawah bangku sebelah kiri Ini kita lihat aja pengerjaannya Terima kasih telah menonton! Sekarang kita sudah di dalam mobil Ini kita nanti mau memperdengarkan Hasil suaranya dan cuttingannya seperti apa Karena kita waktu tuning itu bukan ditebak Twitter mau di cutting berapa Mid-bass berapa itu bukan ditebak Kadang dengan beda head unit Juga beda Kadang dengan angle yang dirubah Juga beda Jadi kita tentukan 4000 Itu begitu dilihat masih bisa geser ke bawah Ya kita geser Kalau nggak bisa Atau minta naik Ya kita akan naikin Nah ini sebelum ngomongin ke software Saya jelasin ulang Speakernya German Maestro Dengan model OEM looks Head unit nggak diganti Menambah satu prosesor soundtime 6 channel powernya 4 Subwoofernya juga soundtime Yaitu compact subwoofer yang bentuknya kecil Tipis tetapi tenaganya gokil Untuk speaker belakang akhirnya diganti juga tadi Dengan domination khusus versi Toyota Jadi sistem ini simple Pemasangannya gampang Yang paling penting adalah settingnya Nah untuk peredam Untuk 4 pintu Dan ditambahkan fender roda depan Langsung saya mau berbagi Cutting frekuensi terbaik Untuk mobil ini dengan speaker ini Seperti apa Kita lihat channel 1 channel 2 Ini berarti Twitter depan Jadi kita main aktif nih Satu dulu ya Main aktif 4 channel buat depan Twitter 2 Mid bass 2 Rear speaker Direct langsung masih dari head unit Cutting frekuensinya Twitter itu 4000 4K Nah untuk Slopnya minus 12 dB Kanan kiri sama ya Equalizer beda Karena memang di EQ bergantian sendiri-sendiri Lalu mid bass depan Channel 3 dan channel 4 Equalizernya juga beda Nah cutting frekuensinya ini Band pass 55 Hz HPF-nya LPF-nya 2500 Slopnya minus 18 dB Atas bawah sama Nah untuk subwoofer Kita cuttingnya Lopas Slopnya minus 18 dB Frekuensinya 58 Hz Kanan kiri sama Termasuk EQ Nah untuk TA-nya Sebelah kiri Twitternya 4 ms Sebelah kanan 4.87 Berarti selisihnya 0,87 ms Kanan antara kanan dan kiri Nah untuk mid bass bawah 3.4 dan mid bass Bawah kanan 4.27 Jadi selisihnya sama ya Subwoofer pada titik 0 Jadi kita nggak lakukan delay Nah soal cutting frekuensi Saya ulangi lagi Tidak semuanya sama Bisa jadi Twitternya kadang 3000 Kadang 2500 Atau kadang ada gap Ya agak jauh Kalau ini tadi 3500 ke 4000 Berarti gapnya sedikit Nah kenapa mesti ada gap Yang tadi kita bilang Kita bukan tebak Tetapi melihat grafik Mana yang kosong Mana yang mesti dikurangin Mana yang mesti ditambahkan Langsung kita mau bahas Hasil suaranya Sebelum ngomongin tes denger Dan nanti coba digeber-geber Kita jelasin bahwa suara yang kita mau Adalah kesan panggung Penyanyinya di tengah Lebar panggungnya dapet Serta tinggi panggungnya ideal Kalau tinggi panggung Patokannya adalah Telinga kita Gampangnya berarti Pandangan mata Melihat ke depan Itu di posisi itu Nah untuk Melihat letak Seperti apa Tingginya seperti apa Kita patokan Masih menggunakan CD-CAN Position Kita tes dengan Rek 5 Far Center Mid Center Center Far Mid Nah untuk Mempermudah Seperti apa sih posisi yang saya maksud Kita lihat ilustrasinya Far Center Mid Center Far Mid Video tadi adalah Ilustrasi yang Saya maksud ya Hanya gambar tadi kan Triway Ini Tway Nah langsung nih Kita tes Karena tadi kan suara orang ya Ada di atas Bagaimana kalau Bass gitar yang suaranya itu rendah Itu sumbernya pasti dari Mid Bass paling banyak Tetapi kita harus merasakan Seperti di atas Kita mau pakai Track 9 Nah ini kiri Kanan Tengah Left center Balik tengah lagi Red center Jadi suara ini sama Kayak tadi waktu Far Left Center Jadi dibagi 5 ya Ada kiri Ada kanan Ada tengah Ada kiri center Ada kanan center Jadi kalian bisa melihat Tadi yang Far Center Mid Nah posisinya sama Seperti itu Hanya kalau yang Track 5 tadi Yang pertama itu Suara orang Kalau yang Track 9 ini adalah Suara bass gitar Jadi untuk merasakan Sumbernya yang dari bawah Apakah sudah terasa di atas Dasbore atau dulu Nah tadi Sudah naif banget Oke kita sekarang Pakai lagu dong Biar lebih Asik katanya Oke ya Kita langsung pakai Jembatan merah dulu nih Berpagar gedung merah Jembatan merah Lagunya unik ya Di lagu itu Itu lengkap Bass rendah Bass tinggi Instrument Dan vokal Tuh Satu lagi Track 2-2 Nah vokalnya masuk Jadi kita ngetesnya itu Instrumentnya ada Terdengar indah di atas Vokalnya mulai dateng Nah udah cukup Nggak perlu panjang-panjang Dua lagu cukup Sekarang kita geber-geber nih Nah Dari bawah bassnya nih Nah untuk subwoofer nih Ada setelannya juga Di bawah ya Tinggal mau kecil Atau gede Oh Tambahin dikit Instrumentnya Jelas banget di atas Tararararang Aku duduk Atas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ajib gak Ajib gak Tambahin lagi volumenya ya Oke Ya udah Ini testingnya cukup Geber-gebernya Yang pasti ini Keren banget Ngeblend banget Dengan subwoofer yang Sangat tipis Jadi compact subwoofer Tapi Suaranya super Beda lah Dengan subwoofer merk lain Nah Kalau untuk harian Dengan audio yang simple Begini Itu Ya pas-pas aja Tapi kalau Telinga kita sudah jahat Sudah kecanduan audio mahal Ya minta beda lagi Paling tidak harus Yang lebih bagus lagi Pake model box di belakang Satu Biayanya lebih gede Dan Harus ada box subwoofer Di bagasi Jadi Bebas memilih Kalau mau simple banget Tapi enak Ini cukup Tapi kalau mau mewah Tentunya Upgradenya harus semua Sampai end unit Nah Pesan dari kita Kalau mau pasang audio simple Ya kurang lebih Ini sebagai referensi Jadi syarat utama itu Sebetulnya bukan speaker Tetapi Prosesor Subwoofer Lalu Perdam itu sangat penting Karena Sangat membantu Kinerja daripada Midbus di pintu Nah kali ini Kebetulan diganti Speakernya Jadi Frekuensi di Bagian Twitter Sama midbus Waktu kita setting Itu benar-benar Terlihat Nyambungnya Lebih bagus lagi Oke Semoga info dari kita Bermanfaat Lagi-lagi Konsultasikan Terlebih dahulu Kebutuhan Audio Kalian Dukung terus Channel kita Dengan cara komen Like, subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar dapat notifikasi Di video berikutnya Terima kasih banyak Sampai jumpa di video Selanjutnya Sampai jumpa di video ber Webb Terima kasih telah menonton!